Oke Tan Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini Kamu ada pertanyaan apa di sisi general Yang kamu masih bingung Soal CV boleh Jadi bingung ya Pak Soal CV boleh Apa yang kamu masih bingung Soal CV secara umum Apa ya Mungkin ini dulu Pak Jadi gini Pak Mau lamar kerja Tapi bingung Mau lewatnya portal mana Pak Mau lewat link in Jobstreet Atau yang lainnya Pak Soalnya saya punya akun Jobstreet Udah lamar banyak pekerjaan Tapi gak Gak dinotif gitu Pak Kenapa ya Oke Jadi kayak gini ya Jalur mana sih yang paling efektif Untuk melamar pekerjaan Paling gitu ya Channel mana gitu kan Jawabannya gini Satu Kita gak tau Lowongan pekerjaan yang cocok Sama kita itu Keluarnya kapan Dan keluarnya lewat mana Oke Kenapa Karena ada lowongan pekerjaan Yang sekarang Keluar tuh keluar Dirilis sama perusahaan ya Itu ada yang dirilis Cuma di website nya perusahaan aja Tapi di mana-mana tuh gak dirilis secara resmi Gitu Yang lain tuh paling cuma repos-repos aja Gitu Tapi ada locker yang dirilis Di website ada Di Jobportal ABCD ada Gitu Bahkan ada locker yang ada di mana Mana Kayak gitu Oke Nah Karena kita gak tau Kapan locker yang cocok dengan kita muncul Terus munculnya ada di mana Maka saranku adalah Kita harus memiliki Sumber lowongan pekerjaan Atau channel yang lebih dari satu Gitu Oke Jadi Salah satunya adalah Jobportal Gitu Ya Jobportal itu Kamu Boleh punya Satu Dua Tiga Terserah Sesuai dengan apa Satu Sesuai dengan yang kamu inginkan Di awal Tapi nanti kalau udah berjalan Kamu evaluasi Kira-kira tuh Jobportal ini tuh efektif enggak Gitu Efektif enggaknya tuh apa Misalkan Satu Dari jumlah lockernya itu beragam enggak Ya kan Yang nomor dua Kecepatan responnya gimana Gitu Jangan Begitu enggak perform Langsung ditinggal-ditinggal Jangan sayang Misalkan tadi kamu punya Jobportal up Disitu lockernya banyak Kamu udah bisa ngelamar banyak Tapi panggilannya enggak banyak Nah jangan buru-buru ditinggalkan Karena dia sebenarnya udah punya potensi Lockernya banyak banget Gitu kan Yang cocok dengan kamu Masalahnya kan bukan karena Enggak ada lockernya Tapi Yang respon kok cuma dikit Nah kalau kayak gitu Nanti kamu evaluasi dulu Pertama evaluasi dari apa Akunmu di Jobportal itu gimana Udah lengkap belum Udah menarik belum Kayak gitu Yang nomor dua Dokumen yang kamu lampirkan CV dan lain-lain Misalkan Udah bagus belum Menarik belum Relevan Enggak gitu Ya kan Dan biasanya Yang lupa adalah yang ketiga Kegiatan Yang menyertai Melamar kerja Di Jobportal Jadi melamar kerja di Jobportal itu Enggak sekedar Punya akun Dilengkapi Nyari locker Klik-klik-klik Lamar-lamar Tinggal nunggu Gak kayak gitu Jadi misalkan kamu Habis ngelamar kerja Klik gitu kan Kamu rekap Kamu punya rekap pribadi Gitu Jadi walaupun di Jobportal itu Udah ada historinya Kamu bikin misalnya di Excel gitu Bikin rekap pribadi harian Atau Seluruh job yang kamu lamar Di berbagai sumber Kamu rekap jadi satu Bikin kolom Tanggal Nama perusahaan Jabatan Sumber locker Dari mana Ngelamarnya via apa Keterangan Tanggal sekian PT ABCD Daftar jadi sekretaris Info lockernya dari link in Ngirim lamarannya via email Keterangannya Menunggu respon Dah gitu aja Bikin kayak gitu Direkap Biar kamu tau Oh Buat gimana sih Evaluasinya Hubungannya sama Jobportal tadi Oh Jadi gini Aku misalkan dalam kurun waktu Satu bulan Misalkan ya Dalam kurun waktu satu bulan Aku tuh menggunakan Lima sumber locker Misalkan dari website Dari link in Dari Jobportal ABC Misalkan ya Gitu Nah dari hasil rekapku Ternyata ada seribu locker Yang udah aku lamar Jadi selama sebulan Ada seribu Kita sebut angka gampang aja ya Ada seribu locker Yang aku lamar Menggunakan lima sumber ini Gitu kan Dari seribu locker tadi Ternyata Misalkan Seratus Ada panggilan ke tahap selanjutnya Terus Lima ratus Ditolak Empat ratus Gak ada respon Misalkan gitu Kan bisa tuh dievaluasi Nah Nanti yang seratus Lolos ke tahap selanjutnya Dievaluasi Nah ternyata Misalkan Dari seribu locker Yang aku lamar Dari lima sumber ini Ada seratus Yang lolos ke tahap selanjutnya Tapi seratus Yang lolos ke tahap selanjutnya ini Itu berasal dari Misalkan Lima puluh dari Ngelamar via link in Tiga puluh Ngelamar via email Joportal A Gitu Nah nanti kamu jadi mikir Sumber locker ku kan lima nih Kan Yang manggil seratus Tapi dari seratus kok sumbernya Cuma dari Link in Ngirim via email Sama Ini ya Joportal A ya Ini Joportal bisa macek Kenapa nih Nah kan gitu Bisa untuk evaluasi Gitu Jadi udah bentuknya tuh angka Nanti kan itu pertimbangannya Bisa macem-macem Bisa Oh ini udah bagus nih Panggilannya udah banyak Tinggal pertahankan Tingkatkan Oh ini udah ada panggilan nih Tapi belum banyak Tinggal tingkatkan Misalkan gitu Nah ini ada Joportal udah bagus Lanjut Ini gak perform Gimana Mau kamu evaluasi Atau kamu singkirin dulu nih Biar nanti alokasi waktu buka ini Kamu tambahin ke yang ini aja Biar optimal Paham gak Kayak gitu Misalkan Atau nanti misalkan Kamu punya recap lagi Aku ngirim lamaran Itu seribu lamaran Gitu kan Dengan lima sumber ini Aku ngirim lamaran Ada yang sesuai jurusanku Ada yang enggak Katakanlah Lima ratus sesuai jurusan Lima ratus enggak Gitu kan Panggilan ada seratus Kayak tadi Nah dari seratus panggilan ternyata Sembilan puluh Yang manggil kamu Ketahap selanjutnya Misalkan psikotest Atau interview Itu yang sembilan puluh tuh Malah lamaran yang Semua jurusan Di luar bidangmu Misalkan Yang sepuluh Yang manggil Itu yang sesuai jurusan Itu kan bisa buat evaluasi lagi Lah kenapa ya Yang manggil aku Malah banyak yang di luar jurusanku Malah loker-loker Yang semua jurusan Yang loker sesuai jurusan Kok enggak ya Apa aku kurang menarik Nulisnya untuk loker-loker Yang sesuai jurusanku Nah gitu-gitu Evaluasinya enak Nggak cuma Ngambang doang Gitu Kalau kamu Ngebiasa untuk Direkap Bahkan nanti Kalau kamu memutuskan Oke aku mau pakai Sumber Sumber loker Sini-sini Aku ngelamarnya Cuma lewat ini Ini-ini aja Itu Itu udah Nggak sekedar Katanya temen Katanya temen Tapi yang memang berlaku Di kamu Sejauh ini Gimana Gitu Itu enaknya Kalau direkap Kayak begitu Jadi coba Nanti kamu Melakukan rekap Rekap semacam itu Gitu sih Kan Gitu Udah Gambar ya Apa yang harus dilakukan ya Iya Berarti Kita coba Untuk rekap ya Pak Apa yang udah kita lamar Biar jelas gitu Betul Jadi sesuai Enggaknya Nanti kamu jadi Tahu gitu ya Gitu Oke Terus apa lagi nih Yang mungkin Bisa didiskusikan Di sesi general Kamu ada pertanyaan apa Sejauh ini Terus gini Pak Kan kita udah Ada portal Untuk laman kerja nih Terus kita lihat Luangan pekerjaannya Kebanyak Saya kan Alusan D3 Teknik Sipil Rata-rata Luangan kerja itu Ngasihnya D4 atau S1 Pak Nah jadi bingung Gimana ya ini D3 Kitanya D3 Tapi syaratnya D4 atau S1 gitu Rata-ratanya kayak gitu Pak Saya lihat luangannya Oke Kita masuk lagi ya Jadi gini Info locker itu Mengandung banyak Kualifikasi Ya kan Kualifikasi di dalamnya itu Tidak hanya Pengalaman pendidikan Oke Tapi di dalamnya juga ada Kualifikasi terkait dengan Misalkan Pengalaman kerja Pengalaman magang Skill tertentu Yang kamu miliki Sertifikasi tertentu Yang sudah kamu miliki Gitu-gitu Sehingga apa Nanti kamu lihat dulu Kalau mungkin dari sisi pendidikan Kamu gak masuk Tapi kalau dari sisi lain Kayak Ini aku bisa Ini aku bisa gini Bisa gini Bisa gini Ini aku bisa Ini pernah Dan lain-lain Locker tadi Bisa dicoba Paham gak Gitu Bisa dicoba Gitu Aku gak Menyarankan Harus selalu dicoba ya Gitu Karena Jelas Yang jadi fokus utama Kamu adalah Tarik yang Secocok mungkin Dengan kualifikasi Oke Tapi kan Mungkin di bidang-bidang tertentu Itu kan Info lockernya Itu kan gak banyak kan Gitu Sehingga Untuk yang semacam itu Daripada Kamu ngerasa Bisa mampu Relevan Dan lain-lain Kamu skip Gitu Nanti kamu kepikiran Mending coba aja Gitu Tetap dicoba Gak masalah Gitu Apa sih paling resikonya Gak dipanggil kan Udah Gitu Abis itu tenang gitu Jadi data Daripada nanti kamu kepikiran Gitu Tapi balik lagi ya Nyoba-nyoba yang Tidak 100% Sesuai kualifikasi Itu juga ada pertimbangannya Bukan asal Gitu kan ya Gitu Beda kan ya Gitu Karena disitu kamu pengen Nonjolin bahwa Kamu tuh memang bisa disitu Misalkan jurusanku Tadi ya Misalkan jurusanku Sama kayak kamu Sipil ya gitu Aku udah tiga teknik sipil Tapi waktu kuliah Aku ngambil bootcamp Digital marketing Abis lulus Aku freelance Digital marketing Ambil bootcamp Digital marketing lagi Terus aku ngelamar kerja Digital marketing Padahal yang dicari ya Orang-orang jurusan Yang hubungan sama marketing Pemasaran Gini gitu Tapi disitu kualifikasinya adalah Punya pengalaman Handle ini Itu yang hubungan sama Digital marketing Gitu Pendidikan memang gak relevan Tapi aku pernah Nunjukin itu Gitu Apakah itu jadi akhirnya gak relevan Enggak Bukannya gak relevan Tapi kamu menunjukkan bahwa Mungkin kalau anda melihat Dari pendidikan formal saya Saya gak relevan Tapi kan saya juga ada bootcamp Itu adalah pendidikan non formal saya Silahkan Ini Sebagai bahan pertimbangan Gitu Jadi Kalau misalkan kita Melamar kerja ya Kita mau mencoba Melamar kerja Yang kualifikasinya itu Tidak 100% Sesuai Maka di CV Atau di dokumen pendukung itu Harus Benar-benar menunjukkan Apa sih alasan Yang tetap bikin kamu Berarti mencoba Walaupun gak sesuai Gitu Gitu Yang mereka itu Bisa mudah temukan Dan pertimbangkan Dan kalau perlu Malah menarikan Wih ini anak bisa ini ya Gitu Gitu Jadi layak gitu Bikin penasaran Maka langsung dikasih kesempatan Ke tahap selanjutnya Gitu Gitu ya Ternyata Sudut pandangnya Begitu dulu ya Pandangnya itu Coba Jadi jangan mudah Membuang kesempatan Gitu Hanya karena Satu poin Dua poin Kayak gak sesuai Kecuali gak sesuai Itu mutlak ya Gitu Bener-bener yang kayak Gak mungkin banget nih Gitu Kalau lama kerja Di situ lokernya Terusnya minimum S1 Atau D3 Kedokteran hewan Gitu Pasti jelas Nyimpang banget lah Sama kamu lah Gitu Gitu Tapi kalau ada yang lain kan Dicek lagi Kualifikasi yang lain Gitu Di dalam Poster lockernya itu Gitu Oke gitu Kenapa kok aku bilang Bisa layak dicoba Berapa banyak orang yang Bisa keterima Dimana Bagus pendidikannya Memang kadang gak relate Gitu Gitu Itu adalah orang-orang Yang bisa meyakinkan bahwa Bikiran pendidikan gak relate Tapi skill ku relate Gitu Jadi silahkan pertimbangkan Skill saya Gitu Gitu Jadi seolah-olah tuh Bisa menonjolkan itu Dari CV Dari dokumen pendukung Dari sosmed Dari fotofolionya Gitu Nah masalahnya kamu Itu semua tuh Harus dikuatin semua tuh Bahan-bahan pertimbangan tadi Gitu Gitu Nanti bisa sih detail deh Kita ngobrolnya Gitu Oke Apalagi tuh Yang pengen kamu tanyakan Mungkin kalau untuk yang general Itu aja Oke Kita masuk ke sesi detail ya